Inilah peternakan kelinci Wana Sari Merta di desa Pancasari, kecamatan Sukasada Buleleng. Berawal dari hobi, seorang peternak mengembangkan kelinci yang awalnya hanya 2 ekor menjadi 20 ekor kelinci, dan kini berkembang menjadi ratusan ekor kelinci. Dari hasil perkawinan kelinci ini, disisihkan untuk pemibitan dan juga untuk dijual, sehingga para peternak kelinci dapat membentuk kelompok. Peternakan kelinci ini memiliki luas 3 are yang dapat menampung hingga 100 ekor kelinci. Dalam sehari, kelinci dan lucu ini diberikan makanan sebanyak 3 kali dalam sehari, yakni pagi, tiang, dan sore. Ada pun jenis kelinci yang diternakan pada peternakan di sini, yakni jenis Rex Angora, Lion, New Zealand, dan jenis Lob. Kini para peternak dapat bernafas lega, di mana dulu hanya memberikan pakan sayur-mayur, saat ini oleh Akademisi Universitas di Denpasar, mengajarkan cara pembuatan pakan fermentasi. Pembinaan kelompok warna sari merta dengan pakan fermentasi ini berupa hasil pakan dari pengolahan rumput dan dapat menjadi pakan stok. Pakan fermentasi memiliki keunggulan lebih bagus dan dapat disimpan dalam waktu lama. Berupakan hasil pakan dari pakan ini, sebenarnya dari rumput-rumputan, sehingga diberikan binaan sama Universitas Pertanian Warma Dewa untuk pengolahan pakan, supaya bisa kita stok, tidak lebih lama, tidak segar, karena faktornya itu keunggulannya lebih bagus, bisa nyirit, kita bisa tidak nyabit. Karena bisa disetok. Kedua, hasil limbah dari urin, walaupun kotorannya, saya dibina oleh Universitas Warma Dewa. Kotoran serta urin kelinci pun dapat dijadikan pupuk, sehingga dapat menambah nilai ekonomis. Kelompok warna sari merta, desa Pancasari ini selain menjual kelinci, juga telah menjual pupuk kepada petani sekitar. Bahkan penjualannya melalui online. Diharapkan ke depan pembinaan pengolahan limbah dan fermentasi pakan ternak dapat ditingkatkan, sehingga memiliki prospek ekonomi yang cerah dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Adek Santosa, Kompas Dewata.